Nah sampai sejauh ini nih, dua orang peti kelompok bajak laut Red Heart Pirates Agak-agak misang dan juga Ben Backman Serasa rahasia-rahasia mereka tuh mulai pada terbongkar Dari yang begitu menakutkan sampai yang begitu menggelikan Sang salah kuat di kelompok kapal itu Lantaran wakil kaptennya Ben Backman juga memiliki kemampuan yang setara dengannya Pria yang dikatakan sangat overpower dalam teknik dan serangannya itu Lalu pertanyaan sekarang, ada apa sih dengan Akagami dan Ben Backman ini? Kenapa akhir-akhir One Piece ini SBS volume ke-106 itu begitu ramai membahas tentang keduanya? Pria yang akan menjadi lawan tangguh nih bagi siapapun bajak laut yang berurusan dengan kelompok Yonko rambut merah ini Nah kita akan bongkar apa yang sudah menjadi kehibuhan mereka sekarang ini dari sisi perbandingannya Kita mulai Ya nakama di RTM Media Tip, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai segala rahasia yang terbongkar dari Akagami Sang dan juga Ben Backman Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah dalam kelompok rambut merah nih, para anggota itu melesat sangatlah tajam Sebagai sekumpulan para bajak laut tenang, namun begitu misterius kekuatan besarnya itu Tetapi dunia mengakui jika mereka sudah melakukan pergerakan, semuanya harus bersiap siaga Hal yang sungguh menakutkan nih dari kelompok ini adalah pengimpinnya Akagami no Sans Dia menjegal Kaido menemui dan bertarung kecil dengan Shiroige maupun menggetarkan kemampuannya di Wanokuni Selain itu nih, fakta yang buat bajak laut rambut merah itu tetap stabil dari tahun ke tahun Tanpa ada orang yang benar-benar mengusik adalah karena pria dewasa yang dianggap super genius nih Dan pria ini adalah bayangan terbaik dari sang Akagami Dialah yang terhebat Mr. Ben Backman Nah banyak informasi dan misteri yang terkandung dalam cerita Ben Backman teman-teman Nah tau gak nakamah, dalam SPS yang sudah terkumpulkan pula sejauh ini Keduanya ternyata punya rahasia masing-masing yang sudah terbongkar loh Pasaran gak? Pertama penaklukan Kenbun Shokuhaki dan juga pemutus tangan Kit Nah Sang sendiri dianggap sebagai masternya kemampuan haki di era sekarang ini sebagai Kaisar Yonko dunia baru Bahkan kemampuan hakinya diakui para Yonko lain nih Yang menarik nakamah, dulu dalam movie-nya Red Uta itu diperlihatkan bahwa Sang sendiri itu mampu mengetahui setiap pergerakan masa depan seseorang Bahkan kata kudis saja begitu merinding melihat kemampuan Akagami itu Dan dalam volume 4 miliar kala itu juga dijelaskan bahwa Sang itu ternyata terbongkar rahasianya pula Dia ini adalah Sang Penakluk Kenbun Shokuhaki Nah sementara itu untuk Ben Backman itu tak kalah mengejutkan teman-teman Dia dikenal selalu dalam bayang-bayangan sosok Akagami Tapi pada akhirnya sesuatu yang mengejutkan atas kehilangan tangan Eustace Kapten Ki Di awalnya itu ternyata bukan ulah dari Sang Nah bahkan Kit kala itu juga tak melihat Sang sendiri nih Dari perkataan Lucky Rock saja menjelaskan Jika Ki dan bajak lautnya itu harusnya sangat membenci Ben Backman Karena dia lah orang yang menghilangkan tangan Kaptennya tersebut Nah itu mengerikan sih bang kedua kombinasi dari duo dinamik tersebut Nah keduanya populer di kalangan wanita Ini menarik teman-teman Dalam informasi SBS yang volume terbarunya kala itu dijelaskan Bahwa Sang sendiri itu Sang Allah populer di kalangan wanita Bahkan ilbap sendiri kemarin kita dijelaskan Bagaimana Ryunya, Magma dan para raksasa begitu menyukai Akagami kan Mereka itu begitu menyayangi Akagami seperti bagian keluarganya sendiri Sementara itu Ben Backman tak kalah mencengahkan Dia dari hal ini nih mungkin lebih gila dari sosok Akagami Ben Backman dalam SBSnya itu juga dikatakan sangatlah populer di kalangan para wanita Dan dia ini juga dicap sebagai playboy besar di kelompok rambut merah Nah informasi ini memang mengejutkan sih Cuman akan lebih menarik cara dia menjadi populer itu di kalangan para wanita sendiri Bahkan nih pertanyaannya tak sedikit pula yang menanyakan Apakah dia itu mirip Windsmoke Sanji ya Hmm who knows Yang jelas keduanya itu begitu populer nih Baik Akagami dan juga Ben Backman Nah ketiga itu adalah Supreme Haki Kita tahu bahwa bajak laut Akagami itu memang terberkait dengan duo dinamitnya itu Dan tak tanggung-tanggung mereka itu dikatakan sangatlah ahli dalam kemampuan haki mereka Supreme Haki itu keduanya bahkan sama-sama menggetarkan bajak laut maupun admiral angkatan laut Kalau itu Sang sendiri pernah mengejutkan kedatangan super cepatnya dengan Griffon menghadang Akaino Lalu setelah itu nih meledakan Supreme Haki dan membuat merinding Fujitora dan juga Bursalino Bahkan juga kita ingat lagi teman-teman Sang ini masih meledakan haki rajanya itu Diwano Kuni dan membuat mundur arah maki Green Bull Nah itu adalah sesuatu ledakan semacam kilatan hitam merah menyala Nah di sisi lain nih Ben Backman itu begitu menakutkan pula dalam haki dan kemampuan psikisnya tersebut Haki dan keberadaan Ben Backman itu selalu membuat siapapun terkejut nih Dan dalam Marine Force aja bahkan Ben itu muncul dadakan dan sudah menodongkan pistolnya nih ke arah Bursalino Hingga ia mengatakan seperti ini sambil angkat tangan Oh Ben Backman ya Nah masing-masing diantara mereka itu hakinya begitu mengejutkan nih bagi para admiral markas besar angkatan laut Nah berikutnya yang keempat itu adalah kejutan terbaru mereka teman-teman Untuk Akagami sendiri ada hal yang benar-benar membuat kita itu terkesan kala itu Ketika di lebar sana kita ditantang oleh sang untuk menemunya secara langsung Dan menyuruhnya untuk balik saja secara baik-baik Tetapi jika tidak dia akan secara langsung memberinya pelajaran Nah karena sang melihat masa depan kit sendiri sang alat berbahaya Jika terus berkembang dan memiliki kekuasaan tersebut Dia si Yonko rambut merah itu langsung melompat nih Sambil mengeluarkan pedang andalanya Gripon tersebut Dan dengan itulah sang menggunakan teknik yang sama dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger di masanya Teknik itu adalah sebetan pedang Kamusari Divine Departure Nah ini gila sih damage-nya Hasilnya itu adalah kit dan juga killer sendiri Dan semua bajak lokapten Eustace itu tumbang Entah berhenti sampai disitu saja Kapal mereka itu juga dikepreni oleh dua raksasa pengikut mereka itu Dori dan juga Brogy Nah sementara itu untuk Ben sendiri ternyata kemungkinan ada benarnya nih Jika tak hanya sang sendiri Kelompok itu juga masih ada Ben Backman yang menguasai Haki Raja Benagluk Nah bahkan nih di movie Utanya kala itu Dari raut wajah kemarahannya saja Para bandit gunung itu langsung ketakutan Dan bertanya-tanya kemampuan apa itu Hmm Jika Haki Raja Sang itu bisa menaukan lebih dari 100 ribu orang Bagaimana nih dengan wakil kaptennya Ben Backman sendiri Kelima Background Identitas Mereka Nah untuk Akagami Sang dalam volume terbarunya Dan dari movie Red Utai itu dijelaskan Bahwa Sang itu ternyata dari keluarga Vigarlan Salah satu keluarga bangsawan di Marijua sana Yang lebih mengesankan lagi Setelah infonya kita tahu di manganya terakhir-terakhir ini Bahwa pemimpin Vigarlan sekarang adalah Sains Vigarlan Garling Orang yang menjadi Raja di Garvale dahulu Dan Sang sendiri juga diketemukan Roger Raleigh Di sana dalam peti harta karun kan Apakah Sang putra dari Vigarlan Garling? Who knows Tetapi Sang ini memang ada kemungkinan nih Sekarang sebagai seorang Yonko Dini juga secara khusus berhubungan pula dengan pemerintahan dunia Dan itu sesuatu yang sangat mengejutkan Karena dirinya adalah Kaisar Perlautan nih Nah karena background dan juga identitas mereka itulah Ada momen kala itu Bahkan guru saya sendiri menjamunya nih Dan menghormati kedatangannya di Marijua sana Cuma pertanyaan itu apakah itu beneran Sang Atau keluarga dari Vigarlan lain? Sementara itu Mr. Ben Bangman sendiri Dikatakan bahwa background latar belakang Berasal dari bagian lautan yang mengerikan Memang belum dijelaskan secara pasti Nah Ben itu sudah jauh lebih dewasa Dibandingkan Akagami Dia dikatakan dalam kelompok kapal itu sebagai perpaduan orang yang bijak Luar biasa jenius dan menakutkan di samping sisi playboynya itu Nah menurut berbagai sumber nih dari SBS dan teori yang berkembang sejauh ini Kelakinlah yang akan terungkap dari Ben Bangman Bahwa orang ini paling jenius yang pernah ada Dan itulah kenapa Kelompok kapal rambut merah nih Begitu digdaya dan konsisten mempengaruhi lautan Dengan dihormati karena mereka tak hanya memiliki satu raja Tetapi masih ada raja kegelapan juga nih Dan itu ada dalam diri Ben Bangman Jika orang sering menganalogikan sang itu ibarat Goldie Rogers Maka Ben Bangman sudah tentu ibaratnya sang raja kegelapan Di masa itu Mayo Super Rally Hmm gimana berundang kalian So itulah tadi pembahasan kita Mengenai segala rahasia yang terbongka Dari Akagami sang dan juga Mr. Ben Bangman sejauh ini Thanks a lot guys setelah menonton video ini And we'll be come back again Someday Sub indo by broth3rmax